Anda kembali di iNews Prime, dunia akademik Indonesia diabokan dengan kemunculan Indonesia yang dinilai sangat jenius, bahkan disebut-sebut sebagai The Next Habibi, dialah Dwi Hartanto. Pemuda berusia 35 tahun yang menimba ilmu di Belanda, namun sebagian dari kehebatan Dwi ternyata bohong. Dunia keilmuan Indonesia dihebohkan dengan kemunculan ilmuwan muda yang konon reputasinya bisa menyemai BC Habibi. Dialah Dwi Hartanto, anak muda yang menimba ilmu di Belanda. Namanya disebut-sebut sebagai The Next Habibi karena mampu menciptakan pesawat tempur generasi ke-6. Di dunia maya, anak muda ini mendapat pujian setinggi langit karena prestasinya tersebut. Dwi Hartanto mengklaim sebagai otak dibalik pembuatan pesawat tempur generasi ke-6, bahkan ia mengklaim telah mengantongi 5 hak paten teknologi satelit dan pengembangan roket. Atas segudang prestasinya tersebut, gerutan besar Republik Indonesia di Belanda, tempat di mana Dwi menimba ilmu mengganjarnya dengan penghargaan tepat di hari kemerdekaan Indonesia ke-72. Namun kehebatan Dwi Hartanto runtuh seketika karena semua klaimnya ternyata bohong. Apa yang disampaikan Dwi Hartanto di akun media sosial miliknya tidak semuanya benar. Pengakuan Dwi melebih-lebihkan profil dirinya, terutama saat roket dan kehebatannya di bidang kedirgantaraan. Aksi tipu-tipu Dwi sebenarnya sudah lama terendus rekan-rekannya, sesama warga Indonesia yang tergabung dalam perhimpunan pelajar Indonesia di Belanda. Sejak kebohongannya sedikit demi sedikit terbongkar, teman-temannya sempat mengingatkannya agar berhenti berbohong. Untuk membuktikan Dwi telah berbohong, rekan-rekan Dwi membentuk tim investigasi. Setelah yakin dengan aksi tipu-tipu Dwi, rekan-rekan Dwi kemudian memintanya untuk segera mengakhiri kebohongan ini yang telah membuat masyarakat Indonesia terkecoh. Tim Liputan, MNC Media, memberitakan.